Pak Cemene, menurut saya ramainya orang yang mengikuti Misa di Timur Leste kemarin bisa menjadi titik awal untuk memikirkan apa korelasi antara beriman katolik dengan hidup sehari-hari. Sangat kagum kita melihat ada Misa ada yang mengatakan 600 ribu orang, ada yang mengatakan 700 ribu orang, bahkan yang terakhir ada yang mengatakan ternyata 850 ribu orang yang ikut beramai-ramai merasakan euforia itu, kehadiran paus di tanah Timur Leste itu. Menggerakkan orang, ternyata iman itu dimiliki oleh orang dalam hatinya sampai dia bisa diajak untuk berbuat sesuatu. Nah, beriman membuat orang sesuatu bisa diajak. untuk bergerak, untuk beraksi. Itu satu ide. Nah, yang kedua, bagaimana korelasinya dengan kehidupan? Katakanlah pemerintah diizi oleh orang-orang yang katolik. Apakah dia menjalankan tugasnya sesuai dengan apa yang dia imani? Apakah euforia kehadiran paus itu bisa dijadikan tolak ukur bahwa dia juga melunjukkan pekerjaannya, melakukan pekerjaannya dengan jujur, dengan adil, dengan penuh pelayanan? Sebuah pertanyaan. Saya mencoba mencari dengan bantuan internet ini, apa sebenarnya isu yang paling sering dibahas Yesus ketika ia masih hidup. Berdasarkan keempat Injil ya. Karena keempat Injil ini yang mencatat kehidupan Yesus. Yang kita terima sebagai referensi, sebagai sumber bacaan. Ternyata Yesus tidak hanya berbicara soal kerajaan Allah. Kalaupun ia berbicara tentang kerajaan Allah, dia mengaitkan itu tentang unsur lain, dengan unsur lain yang ada dalam kehidupan manusia kita. Manusiawi kita. Tentang kasih dan pengampunan. Itu ya. Jadi mungkin orang berpikir dengan gaya berdiskusi sekarang tentang agama. Seolah-olah beragama mengikuti Kristus itu hanya soal bagaimana mengimani Kristus sebagai Allah, bagaimana itu Trinitas, bagaimana itu kebangkitan, apa itu artinya baptis. Tidak berhenti di sana diskusi tentang kekristianan itu. Sebab kalau dikatakan kita mengikuti Kristus, bukankah seharusnya kita juga mengikuti dalam hal mana? Mengikuti hal-hal yang Kristus sendiri risaukan ketika ia hidup. Kerajaan Allah, kerajaan surga, tapi di dunia ini yang juga disinggungnya. Cari dulu kerajaan Allah. Oke. Ini motif yang paling mendasar tentang kerinduan untuk sampai kepada Allah. Tapi bagaimana itu dipraktekkan? Tentang kasih dan pengampunan. Oke. Mungkin bahasa ini masih terlalu berkaitan dengan hal-hal spiritual, meski bagaimana menunjukkan kasih dan pengampunan tanpa perbuatan. Toh harus kembali ke perbuatan. Tentang keadilan dan kerendahan hati. Keadilan. Yesus juga termasuk tokoh revolusioner dalam dunia sosial kala itu. Di lingkungannya. Dan justru itu yang membuat risau orang-orang yang sudah ada di zona nyaman. Di tempat-tempat terjamin. Di mana mereka sudah makan, bahkan makan dari aktivitas religius. Itu yang dikritik oleh Yesus juga. Ia berbicara soal kerendahan hati. Nah, bagaimana kerendahan hati ini bernampak juga dalam pelayanan-pelayanan pemerintahan, kemasyarakatan, saling membantu, saling menyemangati. Sehingga sama-sama mendukung bukan hanya dalam hal hidup rohani, tetapi juga dalam hidup sehari-hari. Untuk bisa makan, untuk sejahtera bersama. Dan kemudian oke, ada tentang hidup kekal dan kebangkitan. Yang sekali lagi, itu tidak terlepas dari gaya hidup, cara hidup di dunia ini. Nah, saya membahas Timur Leste karena itu tadi. Gerakan umat yang begitu masif. Menyambuk kehadiran paus. Yang sebenarnya isu ini sangat penting juga diantara umat katolik di Indonesia. Begitu ya. Ada isu yang sebenarnya sangat mendasar yang andai kata kita berangan-angan, berimajinasi. Yesus akan kritik itu juga andai kata dia hidup di era ini. Antara misalnya gap yang besar antara si kaya dan si miskin. Tentu banyak variabel. Si kaya karena bekerja keras, si miskin mungkin karena malas. Tetapi tidak selalu karena variabel ini. Tetapi karena sistem yang buruk, tetapi gereja tidak sanggup bersuara menentang sistem ini. Ada yang saya menemukan refleksi dari seorang teman. Gereja tidak sanggup bersuara melawan sistem. Karena gereja juga menikmati hasil-hasil yang diperoleh dari sistem itu. pemberian-pemberian, donasi-donasi yang menyokong. Meski tidak semua. Tidak semua gereja mengalami itu. Ada juga gereja yang sampai sekarang kesulitan membangun bangunan gerejanya sendiri. Nah tidak semua. Tetapi kelompok-kelompok yang bisa bersuara lebih nyaring justru itu yang diam. Karena berusaha menghindari konflik, konfrontasi yang bisa mengancam kenyamanannya. Nah Gereja tak seharusnya selalu senyaman itu. Begitu ya. Kalau kembali ke topik tadi, apa korelasi antara euforia yang besar dalam seremoni itu? Arti aku itu seremoni ya. Dan akhirnya orang akan kembali ke rumahnya, kembali ke aktivitasnya sehari-hari, mencari makan untuk bertahan hidup, dan memakai pakaiannya sehari-hari. Nah apakah gap antara sorak-sorai dalam misa bersama itu dengan suara sehari-hari terlalu jauh gapnya pemisahannya atau baik dia dalam perayaan seremonial, baik dalam hidup sehari-hari ada sukacitanya, ada rasa bersaudaranya, ada senasib-sepenanggungannya dengan orang lain. Saya melihat itu Perdana Menteri masih sekarang Sanan Agus mau menepuk dada begitu emosional mengantar keberangkatan Paus Franciscus dari Dili ke Singapura. Menangis. Nah apakah ini menyentuh juga aspek-aspek lain dari sistem pemerintahannya untuk benar-benar menjadi pemerintahan yang berpihak pada rakyat sehingga Kristus sendiri memiliki konsep option for the poor apakah pemerintahan itu juga berpihak pada yang miskin. Nah pada yang miskin pada yang yang dianggap inferior yang dianggap lemah. Saya menemukan data bahwa sedang stagnan perekonomian Timur Leste meski dikatakan ada harapan bangkit tahun 2004 2005 2005 2025 sorry 2024 2025 sebenarnya kita sudah di era ini karena inflasi tidak begitu kuat lagi katanya dan negara selama ini sangat bergantung dengan impor-impor tenaga produk-produk sementara sementara negara ini sangat kaya akan generasi produktif penduduk usia produktif yang tidak begitu terlibat dalam hal-hal yang yang vital di negara itu karena para penjuang dari generasi sebelumnya dari generasi revolusi 1975 dikatakan masih menguasai panggung politikan butuh waktu butuh waktu untuk mengembangkan ini nah ketika nanti orang-orang ini yang mayoritas katolik menjadi penggerak pemerintahan apakah mereka juga menerapkan iman kekatolikan dalam kerjanya sebuah pertanyaan ciao